Hai ini ada pemusnahan sabu di kores gunung mas ini ada Pak KBO-nya Pak Pak KBO-nya Terus tolong di pencetan tombol gerantungnya guys ya Gimana ke selanjutnya pemusnahan barang bukti selanjutnya penandatangan berita acara pemusnahan barang bukti selanjutnya doa dan penutup alias Bapak Ernie Bin Ilma al-Mahmi sebelum ke acara selanjutnya izinkan saya membacakan terlebih dahulu susunan acara sebagai berikut Saksita garing 02 titik garing 11 lumali 2001 Satres Narkoba tentang pemusnahan barang bukti atau benda sita narkotika tersangka atas nama Hari Yadi alias TV alias dapat mitra Bintusi memperhatikan memutuskan menetapkan memusnahkan barang bukti atau benda sita narkotika berupa 5 paket plastik klip serbu kristal putih yang diduga narkotika gelingan 1 bukan tanaman jenis sabu berat kotor 22,38 gram berat bersih 20,73 gram kemudian disisihkan berat kotor 0,32 gram dengan berat bersih 0,09 gram untuk pemeriksaan laboratorium di Balai Pum, Kalangkaya dan disisihkan kembali berat kotor 0,53 gram dengan berat bersih 0,3 gram untuk kepentingan pembuktian di pengadilan dan kemudian disisihkan dengan berat kotor 21,99 gram dengan berat bersih 20,34 gram untuk dimusnahkan dikeluarkan di Kuala Kurun pada tanggal 0,09 September 2021 Kepala Populisan Rakyat Gunung Mas, Serapu Penyidik, Irwansah, SIK, Ajung Pemisaris Besar Polisi, NRP 8202-0916 surat ketetapan nomor ada dan langsung menyaksikan tersangka bulan Oktober tahun 2021 untuk beratnya kurang lebih berat kotor 27, gram berdasarkan perhitungan kami itu telah menolong kurang lebih 126 warga Kabupaten Gunung Mas terbebas dari penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Gunung Mas dan ini kami lakukan terus menerus secara masif bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Pak Bupati serta Forkopimda yang ada dengan demikian kami harapkan penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Gunung Mas ini bisa kami atasi bersama Siap kemana ada target nggak untuk tahun depan ini untuk kasus narkoba ini juga target untuk tahun depan kebetulan kemarin Bapak Kepala BNNP Provinsi datang ke tempat kami memberikan saran masukan, terus memberikan pengarahan kepada kami dalam rangka bagaimana sama-sama saling membantu untuk memperantas penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Gunung Mas untuk kami sendiri, pengajuan kami, anggaran sesuai dengan yang telah dianggarkan dari tahun kemarin itu sampai dengan saat ini kami masih menunggu targetnya yang jelas kami Salam selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Gunung Mas Yang kami hormati Bapak Kadari Kabupaten Gunung Mas Yang kami hormati Bapak Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepala Purun Yang kami hormati Bapak Kabupaten Gunung Mas Yang kami hormati Bapak Kabupaten Gunung Mas Yang kami hormati Ibu PLT Kedis Kesehatan serta Rekan-rekan anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas serta Rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian yang tanpa mengorang yang rasa hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu Pertama-tama, mari kita panjirkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpaan ramadhan korunianya pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghuti kegiatan pengusnahan para bukti narkoba di Polres Gunung Mas di mana upaya-upaya pengunggapan yang telah dilaksanakan oleh Polres Gunung Mas yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas yang akan kita musnahkan hari ini ada dua tersangka yang terutama tersangka yang lama yang meninggal dunia karena sakit pada bulan Maret 2021 dan yang satu lagi tersangka pada bulan Oktober dan untuk pengusnahan ini kurang lebih masyarakat masyarakat, kami perlu sampaikan masyarakat termasuk anak muda maupun orang tua yang pengguna yang masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Mas bisa kita selamatkan kurang lebih seratus dua puluh enam seratus dua puluh enam orang ya walaupun saat ini belum begitu maksimal soalnya dengan apa yang diharapkan kita bersama tapi kami dari Polres Gunung Mas tetap berupaya secara perlahan-lahan dengan dibantu oleh Bapak Bupati serta rekan-rekan dari Farkopinda kami tetap berupaya termasuk juga masyarakat yang selama ini ikut memberikan informasi kepada kami tentang penyalahgunaan narkoba khususnya sabu-sabu yang ada di Kabupaten Gunung Mas memang ini merupakan salah satu hal yang sangat miris bagi kita kalau kita lihat dengan program dari pemerintah Kabupaten Gunung Mas salah satunya adalah Smart Human Resort dimana bagaimana sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Gunung Mas ini bisa maju bisa baik apabila itu mereka menjadi salah satu pengguna bahan terlarang ini yaitu sabu-sabu disini kami selama pelaksanaan tugas kami selama 3 bulan kami sudah didukung dibantu oleh pemerintah daerah Bapak Bupati serta rekan-rekan dari Farkopinda sehingga kami selama disini sudah kurang lebih hampir 10 hampir 10 yang sudah ditangkap dan sudah ditindaklanjuti semuanya dan ini merupakan salah satu wujud kami dari anggota kepolisian menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami betul-betul mau dan bertekad bersama-sama untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Gunung Mas nanti setelah ini pengusunan barang bukti ini akan dilihat kita bersama dan mau izin Pak Bupati salah satu indikator bahwa kita dari Farkopinda ini sangat mendukung yaitu dari tuntutan yang yang diberikan oleh stafnya Pak Kajari itu cukup tinggi dan diputuskan oleh staf Pak Hakim berita rakan-rakan cukup tinggi juga jadi tidak ada kata-kata main main-main dengan narkoba yang ada di Kabupaten Gunung Mas mungkin itu untuk sementara yang dapat kami sampaikan kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi dalam pelaksanaan ada sedikit kekurangan dan keterlambatan kami mohon maaf mungkin itu yang dapat kami sampaikan dikerni bin Imal almarhum memperhatikan memutuskan menetapkan memusnahkan barang bukti benda sita A narkotika berupa 14 paket plastik klipser bukti kristal putih yang diduga narkotika 1 bukan tanaman jenis sabu berat kotor 5,75 gram berat bersih 2,11 gram kemudian disisihkan berat kotor 0,29 gram dengan berat bersih 0,04 gram untuk pemeriksaan taburat kurun di Balai Pompelangkeraya dan disisihkan lagi berat kotor 5,71 gram dengan berat bersih 2,07 gram untuk dimusnahkan dikeluarkan di Kuala Kurun pada tanggal 9 November 2021 Kepala Ketulisan Reset Gunung Mas selaku penyidik Irwansah SIK Ajun Pemisaris Besar Polisi NRP 82-02-09-16 selesai selamat menikmati berat kotor 2,0-23 Terima kasih Ketulisan berat kotor 1,0-23 berat kotor 1,0-23 berat kotor 3,0-23 berat kotor 1,0-23 setiap kotor 1,SGB Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.